Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya izin untuk berdiri di sini dan menanyakan sedikit kepada Buya. Dan mungkin ini sedikit melenceng dari tema Buya. Pertanyaan saya ini berdasarkan yang saya alami dan mungkin juga pemuda-pemuda seusia saya juga mengalaminya. Yang kami sebut ini dengan di generasi sekarang itu quarter life crisis atau masa-masa penemuan jati diri. Yang efeknya ini sering memikirkan hal-hal yang jauh yang belum saatnya untuk dipikirkan atau yang kami sebut dengan overthinking. Dan dampaknya ini terkadang Buya bisa kurangnya waktu untuk memikirkan ibadah. Dan saya minta nasihat kepada Buya bagaimana tanggapan Buya terhadap pertanyaan saya ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada jemaah yang lain. Terima kasih ya Buya. Dan nama saya Tengku Aryo Betra. Saya berasal dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda berjalan, selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur. Belok kanan, belok kiri enggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar, atau saya mau ke masjid, atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya ingin jadi apa? Harus ada renungan. Saya ingin jadi apa? Targetku nanti, aku jadi orang seperti apa? Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu. Sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil, saya ingin jadi dokter loh ya. Dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagian mengenal dunia kesehatan. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu dokteran. Mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda ingin jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disah kendak dengan urusan akhirat. Itu loh. Anda ingin jadi dokter untuk apa? Ya ingin duit saya banyak. Kalau duit banyak, tidak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya ingin jadi dokter, ingin nolong orang, ingin saya selamat di akhirat. Saya ingin jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita. Saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Aruf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia ingin apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang betul yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya. Maka dia enggak jelas. Tapi kalau bergaul dengan orang yang jelas, orang yang punya cita-citanya jelas, Anda kebawa. Tiba-tiba ingin saya bikin ini. Apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP. Itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya. Kerasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah. Makanya biasanya gayanya ikut-ikutan. Atau bahasa lain suka pengen tahu. Enggak tahu arahnya. Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu ingin jadi apa nanti? Nah kalau ingin jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk membangun karena Allah. Ini, oh, ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu enggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk ke dokter anak, stress dia jadi dokter. Enggak, jadi permasalahannya adalah itu. Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungan dengan akhirat. Maka dikatakan, Al-Qayyisu, Ayun Nasi Akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh baginda Nabi, orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia, tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya. Sukses dunia, sukses akhirat. Maka, wahai anak-anakku, yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil kadang di TK itu dituntun. Cita-citamu jadi adasang, jadi dokter. Ada? Anak kecil yang masih pelan, dokter, jadi dokter, jadi ini. Itu masih ditalkan, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur-umur gede, hampir sepuluh cita-cita berdasarkan, telah kau camkan, renungan yang panjang, untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-cita ini jadi, saya ingin jadi seorang jenderal, karena Anda ingat Usama bin Zed barangkali, ingat Khalid bin Walid. Seperti itu. Ini saja insya Allah. Subhanallah, makasih banyak. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli'alaikum wa ala alihi wa sahbam. Terima kasih.